Alhamdulillah 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 hati yang hidup ini adalah hatinya orang yang beriman jika mendengar perintah Allah jika ayat Allah dibatakan hatinya bisa campur ini tanda kalau hati kita hidup tanda hati orang itu iman kepada Allah tanda orang itu mendapatkan jaya sebaik mana beriman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 innamal mu'minunnalazinah illa duqhila wabillakul suruh jadi sesungguhnya orang-orang yang terima apabila disebut asma'ullah nama'ullah gemetarlah hatinya ini tanda hati orang ini hidup sehingga tiap-tiap mendengar ayat Allah tidak hanya mendengar malah dijelarkan maksudnya diberi contoh pengamalannya sehingga orang yang beriman ditambung dulu sebelum berang malah sebelum berusaha ini jadi secara utama aturan adalah hati orang itu sendiri merupakan kekuatan atau power yang sangat besar yang mampu menimbulkan gerakan atau aktivitas sehingga ini yang perlu kita waspadai atau kita perlu mawas diri karena bagaimanapun juga orang lain hanya bisa memberitahu bagaimanapun juga hanya bisa menyampaikan atau mendapat amanat untuk menyampaikan agama Allah mendapatkan agama Allah tidak bisa memaksakan ganda orang lain maka waktunya orang ini begitu diberi seruat Allah panggilan Allah hatinya bisa tampung atau di Ramadhan ini sebutkan dua jilat puluh-puluh gemetarlah hatinya hatinya hati ini bisa kontak dengan seruat Allah yakin ini adalah seruat Allah sehingga tidak ada pilihan yang lain kekuali samina wa'okna kami benar ini perintah Allah dan kami melancarkan untuk mencahati ini untuk sirisan hatinya orang yang beriman ini dikatakan hati yang hidup yang kedua adalah hati yang masih atau kalau pun maiz hati yang masih hati yang mati ini Allah menggambarkan dalam surat Al-Fatola in malam dinasafaru sawakum alehim amdartahum amlantum bilum la'yibinu jadi hati yang mati ini adalah hatinya orang-orang yang capir menolakkan keimanan kepada Allah kepada Rasul kepada kita dan yang berkunjung yang kenapa itu sehingga digambarkan walaupun dia diberi pendelasan diberi keterangan ditampukan ayatnya Allah sawakum alehim mereka sama saja diberi peringatan atau tidak mereka sama saja dia tetap menolaknya sehingga gerak-gerinya pun juga akan sangat-sangat jauh berbeda dengan kita-kita ini jika kita menengar rasa kita sudah jauh sehingga persiapan mandi dulu juga berwutu dulu memperbagi kewutunya meniapkan bagi yang terbaik atau yang terbersih untuk menghadap pada Allah untuk datang di baik-baik dan mereka cuma tidak akan merhatikan ini hati yang mati sehingga dia mati ini bagaimana bisa menyebutkan ya sangatlah sulit untuk bisa menyebutnya namun demikian Nabi pun tidak kenal putus asa sampai-sampai tapi dakwah pun ditokin semua warga menolak justru dengan menolakan lemparan batu penganihaian namun Nabi pun tidak kunjung putus asa masih ada harapan-harapan kalau tahu orang tuanya ini orang-orang ini menolakkan dakwah itu siapa tahu anak turunnya akan menerima datanya Islam yang Nabi dakwahkan kepada mereka maka maka satu hal yang perlu digarit bawahi bahwa kita hanya berkuat dan mengajak atau menyamakan agama Allah mau dan tidaknya bukan kuasa kita melainkan mereka lah tapi lah hatinya terbuka akan menerima akan terjauh kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga melakukan marit hati yang sakit hati yang sakit sebetulnya dia mendengar ayat-ayat Allah memahami ayat-ayat Allah tapi dia setengah-tengah dalam jalan cani masih melihat kanan-kiri masih melihat menaik moyangnya lambah baku demen yang mene umumnya orang begini kamu kok berdua itu oh itu agama baru dan lain sebagainya sehingga dia tidak punya pendidikan yang kuat atau yang kotor kalau punya pendidikan yang kuat yakin ini adalah petunjuk dari Allah akalnya Allah beri akar untuk membedakan ini teman Allah atau bukan kalau teman Allah Allah bersanding waman yukmin silah yang dikaubat barang siapa yang beriman pada Allah akan beri firasat di hatinya Allah akan beri petunjuk akan hasilnya jadi orang yang seripan ini punya indera genang kalau orang mengatakan apa yang akan terjadi dalam hatinya jatah silahat hanya sebagai ketika mulut tidak mau berbicara atau mendauri genda genda Allah ini merupakan berbicara dari orang-orang yang beriman maka orang yang hatinya sakit ini satu sehatinya ubat hanyalah dengan Al-Quran juga jadi ada ayat dan belajar Al-Quran ini adalah sebagai penawar atau sebagai ubat maksudnya ubat hati hati yang sakit hati banyak ragamnya sakit hati itu bisa jadi dengki nabi ini bersabda dengki itu ibarat api makan sayur bakar merasa banyak amal tapi ada sedikit dengki telah rusak amal ini kadang tidak diraksa atau melihat orang lain karena suka dan senangnya senang atau tidak bukan melihat apa yang disampaikan sehingga tampaknya pada masjid atau di masjid ini mendengarkan atau diam memperhatikan baiklah di luar ucapannya akan berbeda apa tadi yang diam diam lagi buh ragazah satu nantuk ini adalah ucapan-ucapan hati yang sakit nah ini yang tahu diri kita sendiri bukan orang lain dan yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri juga bukan orang lain bagaimana caranya kembali kepada iman itu sendiri selama iman itu benar ya insyaallah Allah akan memberi pimpinan bagaimana iman Allah di depan yang disampaikan wakman yuhmuntillah yasih gulbah maka dengan cara banyak etipar insyaallah sekali etipar akan mencerahkan hati akan memberi daya di hati tanggung hari ini sehingga berkali-kali etipar insyaallah di ini sedikit akan ditraper daya keimanan yang lama-lama akan jadi iman yang sehat ini hati yang sakit maka tiga hal ini kami mengajak mari kita untuk mawadiri merenungi akan hati kita ini karena hatilah merupakan pusat rajanya diraja sebelum orang berbuat hatilah merupakan awal untuk berbuat yaitu berbalmiat termatul keimanan juga hatilah pusatnya lepasnya iman hatilah yang bisa merasakan juga maka kadang gerak diri kita ini belum merupakan cermin baik burunya seseorang untuk itu Bapak dan secara rapih rapih Allah pada kesempatan kebahagiaan hari ini karena berwajiban tawasoh setelah kemana Nabi berwajiban menyampaikan ayat menjelaskan ayat untuk kelahirannya kita hidup atau mati atau sakit hati kita ini yang mampu mawadiri hati kita masing-masing ada juga yang memberi ibarat orang kalbit ibarat gelas mengkurup ibarat gelas mengkurup atau menutup kalau gelas tidak mengkurup walaupun disilai sebanyak banyaknya air hujan sepenuh laut tumpah tidak akan masuk maka ini gerak di dalam keibat jahil hari bisa kita termati sekali kita menamukan sebenarnya dia menolak atau mungkin nyayat mungkin bergutur ini tanda-tanda hati yang mati mengarah pada hati yang mati bisa jadi dia akan mendapatkan malapetaka tidaknya di akhirat mati merah dunianya dia tidak terumbang ambilkan oleh hatinya sendiri oleh perakannya sendiri terbawa oleh lamunannya sendiri sehingga dia tidak merasakan nyaman dalam hidupan jika yang kedua hati yang sakit tibatnya bilang yang miring bilang yang miring walaupun ditumpai air yang masuk tumpah lagi masuk tumpah lagi halnya tidak dapat hidaya al-qur'an atau tumpah lagi tidak masuk hanya lewat saja kalau ramza mengatakan melep buku kuing dengan metuk kuing sama tidak ada kegangan dalam hatinya ini hati yang sakit sedangkan hati yang yang terbuka yang sehat lain yang membuka atau terbuka sehingga mau disiap masuk kalau orang menggambarkan waktu musim yang panjang ini semua orang mendapatkan segera hujan segera hujan setelah hujan Alhamdulillah bisa dibakai untuk bersotok tanam dan sebagainya Alhamdulillah bagi orang yang beriman sekalipun hanya gerimen itu jangan menampas membatai hatinya orang yang beriman sudah mendapat berasap mendapat kunyuk sekalipun hanya gerimen di jatang hujan serat hati yang terbuka hati yang sehat gelas gelas yang terbuka untuk itu kita apa kita didik kita sendiri ada ulama yang memakamkan manajemen kogu yang memanaj atau menggulung entah mana itu lebih sulit kecuali orang-orang yang mendidik hati ini utari menggulung entah mana itu kita kita berasal Allah Al-Quran kita kita berasal hati kita kami kita menikau tidak berasal kita kami kita menikau itu kuatah rintangan rintangan itu hingga saya menyukai keimanan kita kami saya melah menikah keimanan kita kami hingga berasal menikah menggulung natur kita menikah menikah hati akan keimanan meletarikan iman dalam hati sampai kehidupan berakhir harus ada proses tidak cukup berdoa tidak mungkin orang yang lapar cukup berdoa ya Allah perlu tak lapar tanpa kenyang tanpa daik walaupun doa sehari semalam atau sepahun berdoa tidak akan kenyang maka doa harus dilanyat danyat usaha malah mending orang kasur tidak pernah berdoa tapi dia kerja keras malah kaya raya dia dia kaya raya dia tidak pernah berdoa tapi dia kerja keras dia malah kaya raya seperti itu satu yang harus kita tempuh proses yang kita laksanakan antara lain yang pertama dalam bagi kita ada niat untuk menolong agama Allah bagaimana Berman Allah surat Muhammad ayat 7 ya ayyuhallalli na'amanu intan suruah yang surkum wa yudzabit agamakum wahai orang-orang yang beriman tolonglah agama Allah intan suruah yang surkum niscaya Allah akan menolong kamu caranya satu harus menolong agama Allah menolong agama Allah maksudnya apa pertama kita memelajari agama Allah memahami agama Allah meyakini agama Allah tindakan dan mengamalkan agam yang kita pahami ini adalah lingkaran kita menolong agama Allah wa yudzabit agamakum dan Allah akan menguatkan menegukan agar kedudukan kamu ini sarana yang kita tembong adalah mau berkumpul dengan orang-orang yang ngasih Al-Quran atau bertanya kepada orang-orang yang paham Al-Quran cukur kita bisa mengisikan waktu satu minggu satu jam saja untuk belajar Al-Quran artinya memahami isi Al-Quran tidak lebih bisa membahas utamakan yakin dulu kemudian mendengarkan jelasan Al-Quran di bahasa paham amalkan itu lebih baik daripada suara MTG singkat internasional tapi tidak menamalkan bacaan al-Quran bagus suara satu internasional tapi tidak mengisinya masih menamalkan ini lebih bagus lebih bagus kita belajar menegarkan Al-Quran diamalkan lebih bagus lebih bagus lagi bahasa baik tahu maknanya dan bisa mengamalkan ini lebih baik lagi itu syarat muslak yang kita lakukan yaitu mau menolong agama yang kedua harus ada jiwa istikomah artinya berpendirian teguh ada pendirian yang kuat islam lah yang paling bener hanya islam lah yang membawa pada ketenangan hati yang selalu akan masukkan ke surga nanti itu harus ada pendirian tanpa ada pendirian pasti ragu-ragu dimanapun terjadi keraguan baru melihat yang solat hanya sedikit yang tidak solat banyak daraku itu tidak solat ini tanda kurang berpendirian segul yang ketiga harus ada kesembuhan dan orang-orang yang berjiat ini berjiat berjiat bisa dihatikan perang di jalan Allah bisa dihatikan bersungguh-sungguh keumah ni agama Allah Allah akan membimbing kepada jalan-jalan yang diri-derinya ini sudah hidup kita jalan-jalan di jalan Allah akan membawa ketenangan dalam hati tenang damai kenterang jadi apapun jadi apapun yang terakhir yang tempat bagaimana Tafakafi ayat 28 wasdir nafstaka malal dinayak unar bau dir lg dapi was asy yuri bin ambas ya tempat kita bernyata bersabar untuk selalu melaksanakan berita Allah dengan cara berjauh menjaga mencari teman berjauh yang baik teman yang baik teman yang pam adama insya Allah akan melamatkan demikian Bapak dan cara yang kita akan berhentikan kebacan hari ini semoga bisa menjadi bahan untuk mahasiri pada masing-masing diri kita karena bagian juga yang menentukan baik buruknya kita selamat dan tidak kita hanyalah diri kita ini berangkat dari hati tanpa kita ini yang benar yang namanya iman berangkat dari hati iman berangkat dari hati diperlukan dalam lesannya ucapannya sesuai dengan petunjuk hatinya apa yang ada di hatinya melaksana perintah Allah diusapkan dari lesannya berangkat kemudian yang ketiga diperhatikan dalam gerak-gerik jasman insyaallah kejali inilah perangian keimanan yang ada pada hati kita ini yang kunci utamanya adalah pada hati kita ini demikian berangkat saya maaf bismillahirrahmanirrahmanirrahim walafri dinal insana laki tudrin illallah dina manu wa'amilu sohistati wa'ala sabir sabir wa'ala sabir wa'ala dadah pribadi